Setengah bulan kemudian, Jitiansing, Lubai Suang, Zuo Mingqi, Mu Changtian, dan yang lainnya kembali ke negara Dewa Luoshui. Mereka berempat tampak lelah bepergian. Setelah kembali ke negara Dewa Luoshui, mereka berempat berpisah. Lubai Suang dan yang lainnya kembali ke kerajaan masing-masing. Jitiansing langsung menuju Gunung Luoshan. Tiga hari kemudian, dia akhirnya kembali ke Gunung Luoshan pada malam hari. Di bawah sinar matahari terbenam keemasan yang samar, Gunung Luoshan tetap tenang dan halus seperti biasanya. Awan putih menyelimuti puncak gunung. Kawanan burung dan makhluk roh menari di sekitar puncak gunung. Banyak bangunan dan istana di puncak gunung juga bersinar redup. Jitiansing mendarat di alun-alun di puncak gunung. Banyak penjaga dan murid melihatnya dan segera membungkuh. Dia tidak membuang waktu dan langsung pergi ke kediaman Nenek Long untuk melapor. Setengah jam kemudian, dia bertemu Nenek Long di ruang kerjanya. Nenek Long sedang menangani urusan resmi. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan ada senyuman tipis di bibirnya. Mendengar langkah kaki tersebut, dia segera meletakkan peringatan di tangannya dan menoleh untuk melihat Jitiansing di pintu. Jitiansing, kamu akhirnya kembali. Wajah Tuan Nenek Long menunjukkan senyuman yang tulus. Dia berdiri dan menyambutnya dengan hati penuh kepuasan. Jitiansing menganggup padanya dan menyapanya. Dia duduk di depannya. Nenek Long memerintahkan seorang pelayan untuk membuat teh. Dia memandang Jitiansing dengan tatapan membara dan berkata, Tiansing, ketika kamu pergi ke majelis suci bela diri ilahi, saya khawatir setiap hari. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Wang Tian dari mata-mata. Saya tidak menyangka Anda akan menemui begitu banyak masalah dan lika-liku di Skyview City kali ini. Untungnya, Anda mengubah kemalangan menjadi berkah. Semuanya diselesaikan dengan mudah. Tidak hanya itu, kamu juga menempati posisi pertama dalam pertemuan suci dan merusak reputasi Yuan Zen sialan itu. Sekarang, perbuatan buruk Yuan Zen telah menyebar ke seluruh benua. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, karena Nenek sudah mengetahuinya, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Seperti dugaan Nenek, mutiara yang diperoleh dewa bela diri Tianjue di lapisan api angin surgawi adalah mutiara ilahi api angin yang dibutuhkan Yao Yao. Saya sudah membawa God Orb kembali. Aku akan pergi mencari Yao Yao nanti. Senyuman Nenek Long semakin cerah saat dia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Sekarang kamu bisa mendapatkan Flaming Wind di Finebed, semua bahaya dan penderitaan yang kamu alami sebelumnya tidak akan sia-sia. Oh benar, kekuatan Yun Yao meningkat akhir-akhir ini. Pada bulan setelah Anda pergi, dia mengalami kesengsaraan surgawi lainnya dan sekarang berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat delapan. Dengan mutiara dewa api angin, terobosannya ke alam marsial sage hampir terjamin. Itu hanya masalah waktu. Jitiansing juga sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya, kekuatan Yao Yao meningkat begitu cepat. Sepertinya kekuatan mutiara ilahi memang menakutkan. Nenek Long tersenyum dan berkata, Baiklah, aku sangat bersyukur kamu segera datang melapor kepadaku setelah perjalanan jauh. Jangan buang waktu, kembalilah dan temui Yun Yao. Meskipun dia telah berkultifasi dalam pengasingan, dia tahu bahwa Anda berpartisipasi dalam majelis suci. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Jitiansing menganggup dan hendak bangun dan pergi. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nenek, apakah guru ilahi sudah lama keluar dari pengasingan? Nenek Long tertegun sejenak. Dia menatapnya dalam-dalam dan menganggup. Itu benar. Ketika kamu pergi ke kota Wang Tian, guru ilahi telah keluar dari pengasingan. Jitiansing berpikir dalam hati dan bertanya dengan ragu, guru ilahi yang keluar dari pengasingan adalah hal yang sangat besar. Bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali? Nenek Long memperlihatkan senyuman penuh arti dan menjelaskan, kebijaksanaan guru ilahi tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dia sudah tahu kalau situasi saat ini sedang rumit, jadi dia sengaja menyembunyikan beritanya. Jitiansing terdiam beberapa saat dan bertanya lagi, kalau begitu, apakah guru ilahi sudah kembali? Apakah dia mengatakan sesuatu? Nenek Long tidak bersembunyi dan menjawab dengan jujur, sepuluh hari yang lalu, guru ilahi kembali ke kerajaan ilahi. Dia mengatakan sesuatu kepadaku. Guru ilahi berkata agar Anda dapat berkultivasi dengan damai dan mengurus urusan Anda sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang kerajaan ilahi Tianjue. Jitiansing tertegun sejenak dan langsung menebak sesuatu. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa Dewa Bela diri Tianjue dan aku seperti api dan air. Dia pasti akan membalas dendam. Sejak dia mengatakan ini, itu berarti dia telah mengatasi masalah di masa depan. Dia tidak akan membiarkan Dewa Bela diri Tianjue mengancamku. Mungkinkah, setelah dia mengancam Dewa Bela diri Tianjue, dia masih menghancurkan avatar jiwa ilahi miliknya. Sulit dipercaya bahwa dia mengubah sifat lembutnya dan bertindak begitu tegas. Jitiansing berpikir dalam hati dan hatinya dipenuhi dengan banyak emosi. Setelah dia sadar kembali, dia membungkuk kepada Nenek Long dan meninggalkan ruang kerja. Tidak lama kemudian, dia kembali ke Cloudwater Palace. Naga emas, yang menjaga pintu, segera membungkuk untuk menyambutnya. Saat memasuki ruang tamu, lang hitam pun datang menyambutnya. Setelah beberapa patah kata, dia ingin membantunya mandi dan mengganti pakaiannya. Lagi pula, dia tampak lelah bepergian dan tidak bersemangat. Jitiansing menolak kebaikan Black Eagle dan memasuki ruang rahasia Yun Yao sendirian. Di ruang rahasia yang penuh energi spiritual, Yun Yao sedang duduk bersila di atas kasur yang terbuat dari batu giok spiritual tingkat tertinggi. Dia menutup matanya dan berkultivasi. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari 20 hari, kekuatan dan auranya memang meningkat beberapa kali lipat. Jitiansing menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dan menemukan bahwa dia benar-benar telah mencapai alam crossing kalamiti tingkat ke-8 dan mencoba menerobos ke tingkat ke-9. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan ke arah Yun Yao dan duduk di depannya. Dia tidak ingin membangunkannya. Namun, Yun Yao tidak memasuki tingkat kultivasi yang dalam dan segera merasakan auranya. Dia membuka matanya dan menatap Jitiansing dengan mata jernih. Melihat Jitiansing telah kembali dengan selamat, dia menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Dia memperlihatkan ekspresi puas dan senyuman muncul di wajah cantiknya. Jitiansing, kamu akhirnya kembali. Kali ini, kamu pergi ke Majelis Suci Bela Diri Suci dan melewati begitu banyak lika-liku. Senang sekali Anda bisa kembali dengan selamat. Semangat Jitiansing juga menjadi rileks. Dia secara alami mengungkapkan senyuman lembut dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Yun Yao. Saat dia berkeliaran di luar, apapun yang dia alami, semangatnya selalu tegang. Dia harus tetap tenang dan waspada setiap saat. Hanya ketika dia bertemu kembali dengan Yun Yao dan anaknya barulah pikirannya benar-benar rileks. Tidak peduli berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang dia lalui, selama dia melihat istri dan anaknya selamat, semuanya tidak sia-sia. Dia memandang Yun Yao dengan tatapan lembut dan berkata dengan suara lembut, Yao Yao, mutiara yang diperoleh Dewa Beladiri Tianjue di lapisan angin dan api surgawi memang merupakan mutiara ilahi angin dan api. Meskipun dia adalah Dewa Beladiri, dia juga salah menilai dan tidak memahami kedalaman sebenarnya dari mutiara ilahi angin dan api. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam prosesnya, pada akhirnya saya tetap membawa mutiara ilahi ini kembali. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kotak harta karun dari spesering miliknya dan mengeluarkan mutiara ilahi angin dan api. Dia menyerahkannya pada Yun Yao. Mutiara ilahi itu hanya sebesar telur merpati, namun beratnya bagaikan gunung. Isinya kekuatan angin surgawi dan api surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu memancarkan aura yang sangat kejam. 2222 Yun Yao menatap mutiara Dewa Api Angin. Dia bersemangat dan matanya berbinar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil mutiara Dewa. Dia memegangnya di telapak tangannya dan melihatnya dengan saksama. Ini memang salah satu mutiara Dewa yang aku butuhkan. Mutiara Dewa Api Angin bahkan lebih kuat dari mutiara spiritual bumi. Ini bagus. Dengan mutiara Dewa Api Angin ini, saya yakin bahwa saya akan mampu menerobos ke alam Marsial Sage. Bahkan naga api berkilau akan mampu menerobos ke alam Marsial Sage dengan bantuan mutiara Dewa ini. Pada titik ini, Yun Yao memandang Jitian Sing dengan wajah penuh rasa terima kasih. Suaranya sedikit tercekat ketika dia berkata, Suamiku, terima kasih. Anda telah melakukan banyak hal untuk saya tetapi saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Anda. Jitian Sing menepuk tangannya dan memberi isyarat agar dia menyimpan mutiara Dewa Api Angin. Dia tersenyum dan menghiburnya, Karena kita adalah suami dan istri, tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang kamu sedang hamil, kamu bisa melahirkan Chen Chen dan Yaya. Memelihara dan mengajar mereka sudah merupakan kontribusi terbesar yang dapat Anda berikan. Ketika kedua anak itu disebutkan, senyum bahagia muncul di wajah Yun Yao. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya yang sedikit bengkak dan berkata dengan suara lembut, Chen Chen dan Yaya sama-sama sangat cerdas dan bijaksana. Bahkan sebelum mereka lahir, mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Bakat mereka langka di dunia. Merupakan keberuntungan bagi kami juga untuk memiliki dua anak yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika dia berbicara tentang kedua anak itu, Yun Yao bangga pada mereka. Dia memancarkan cahaya keibuan. Jitian Sing merasakan hal yang sama. Dia mengulurkan tangan dan membelai perutnya. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu kapan kedua anak itu akan lahir. Yun Yao berpikir sejenak dan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kelihatannya, ini akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Sampai jumpa. Jitian Sing terkejut. Dia tersenyum dan berkata, tidakkah kamu ingin bertemu orang tuamu lebih cepat? Chen Chen dan Yaya sedang tidur dan sepertinya tidak mendengarnya. Tentu saja, mereka tidak menjawab. Jitian Sing mengobrol sebentar dengan Yun Yao sebelum dia bangun untuk pergi. Yao Yao, cepat perbaiki mutiara dewa api angin dan menerobos ke alam Marsial Sage. Aku tidak akan menunda budidayamu lebih jauh. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan harus segera kembali ke pilar pegunungan surga. Aku tidak akan tinggal menemanimu. Ketika urusanku sudah selesai, aku akan kembali menemuimu. Yun Yao menganggup dan menghiburnya dengan lembut, suamiku, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Sekarang kekacauan ras iblis telah diatasi dan situasi di benua itu stabil, Anda harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Jitian Sing dengan sabar mendengarkan nasihatnya, lalu bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah beristirahat selama sehari di Cloudwater Palace, dia meninggalkan Gunung Luoshen sendirian keesokan paginya dan bergegas menuju pilar pegunungan surga. Dia tidak berbohong ketika memberitahu Yun Yao bahwa dia harus kembali ke Gunung Tian Su. Dia benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan. Inti bintang roh ilusi yang sebelumnya dia serap masih tersimpan di dunia pedang. Dia harus mengirim inti bintang etiril kembali ke pegunungan pilar surga sesegera mungkin dan memasukkannya ke dalam tungku bintang ilahi untuk dipeleburkan. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun agar inti bintang dilebur di tungku dewa bintang sebelum dapat digunakan. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan inti bintang etiril untuk mencium pedang pemakaman surga dan meningkatkan kualitas pedang pemakaman surga. Jitiansing bergegas dengan kecepatan penuh dan tiba di pegunungan pilar surga dua hari kemudian. Pilar pegunungan surga masih menjadi tanah suci seni bela diri dengan energi spiritual yang melimpah. Seluruh gunung suci terasa damai. Jitiansing terbang ke puncak gunung dan melihat ke bawah ke seluruh gunung suci dan tempat latihan. Banyak rumah dan istana yang tidak berubah, dan tempat latihan masih bersih dan rapi. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa jumlah murid dan penjaga yang tinggal di puncak gunung tampaknya meningkat. Jelas sekali, situasi pilar pegunungan surga sangat baik dan berkembang pesat. Jitiansing sangat bersyukur dan mendarat di depan gerbang pegunungan pilar surga. Ketika penjaga di kedua sisi gerbang melihat dia kembali, mereka buru-buru berlutut dan membungku hormat. Jitiansing menganggup puas dan memberi isyarat kepada penjaga untuk mengabaikan formalitas. Kemudian, dia melihat ke arah kapten penjaga dan bertanya, di mana huang longren. Kapten penjaga buru-buru menjawab, melapor kepada Tuan Mudaji, Dewa Agung membawa dua tetua untuk berpatroli di sekte dan kota kemarin. Menurut praktik yang biasa, yang abadi akan kembali paling lambat besok malam. Jitiansing melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kapten penjaga untuk pergi. Dia menginstruksikan, saat dia kembali, kirim seseorang untuk melaporkan beritanya. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke pilar pegunungan surga dan kembali ke kediamannya. Ada penjaga yang menjaga bagian dalam dan luar kamar, dan ada pelayan yang membersihkan kamar hingga bersih. Zibai dan Sohei tidak ada di sana. Jelas sekali, mereka mengikuti perintah terakhirnya dan tidak terus berjaga di sini. Jitiansing melewati kamar kediamannya dan langsung masuk ke ruang rahasia. Dia membuka jalan rahasia di sudut ruang rahasia dan terbang menyusuri lorong itu, memasuki tungku bintang ilahi. Tungku bintang ilahi yang besar telah lama dipenuhi dengan api bintang ilahi yang tak ada habisnya. Apa yang dilihatnya adalah lautan perak, lautan api yang bergejolak bergulung tanpa henti, memancarkan panas yang mengerikan. Jitiansing berada di lautan api yang bergejolak, tapi senyaman berendam di sumber air panas, sangat nyaman. Awalnya, dia kelelahan mental dan lelah bepergian. Setelah berendam dalam api bintang ilahi beberapa saat, dia menjadi energi dan penuh energi. Bahkan penyakit tersembunyi dan luka ringan di tubuhnya dengan cepat disembuhkan oleh kekuatan bintang. Dia menyeberangi lautan api yang bergejolak dan sampai ke sudut tungku bintang ilahi untuk memeriksa Kian Yue dan naga hitam. Kekuatan Kian Yue dan naga hitam telah meningkat dan meningkat pesat. Terutama naga hitam, setelah ditempa ribuan kali di tungku bintang ilahi, tubuh naga telah lama menjadi sangat kuat dan tidak lagi dipenuhi bekas luka. Itu telah mengembangkan seni transformasi bintang hingga sukses besar dan dapat dengan lancar melahap kekuatan bintang-bintang. Kian Yue masih terlihat santai, mengandalkan perlindungan artefak ilahi, ia beristirahat dengan mata tertutup. Ketika Jitian Sing mendekatinya, ia segera terbangun, membuka mata peraknya, dan menatap Jitian Sing dengan mata cerah. Jitua, kenapa kamu kembali? Kian Yue bangkit dan terbang ke depan Jitian Sing dengan penuh semangat, dan bertanya, Kamu meninggalkan kami di sini dan membiarkan kami berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun, mengapa kamu tidak datang menemui kami? Saat ia berbicara, ia mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah naga hitam di sudut, dan berkata dengan menyedihkan, Lihatlah naga bodoh itu, setelah berkultivasi di tungku bintang ilahi selama beberapa tahun, ia telah lama terbakar hitam seperti arang. Penuh luka dan memar, dan diambang kematian. Jitian Sing memandang Kian Yue dengan senyuman tipis, dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk kepalanya, dan berkata dengan bercanda, Jangan mengeluh padaku, naga hitam sudah hitam seperti arang, bagaimana bisa terbakar? Selain itu, ia sudah cukup kuat sekarang, dan sudah dapat menahan tekanan dari api bintang ilahi. Apa yang kamu coba lakukan dengan bertingkah menyedihkan di depanku? Kian Yue memutar matanya dan berkata dengan menyedihkan, Jitua, naga bodoh dan aku cukup kuat, tidak ada gunanya terus tinggal di tungku bintang ilahi. Mengapa kami tidak meninggalkan tungku dan pergi bersama Anda, dan membantu Anda memecahkan masalah Anda? Kian Yue terlihat jelas oleh Jitian Sing, tapi tidak merasa malu. Ia memeluk lengan Jitian Sing dan tidak melepaskannya, berpura-pura mengasihani dan memohon. Jitua, kamu pernah berkata bahwa berkultivasi dalam pengasingan tidak dapat membantu kita mencapai seni ilahi, apalagi maju pesat. Hanya dengan berlatih dalam pertarungan nyata kita dapat berkembang dengan cepat. Kami telah membangun fondasinya. Sekarang, kita perlu mengambil risiko dan bertarung dalam pertempuran nyata. Jitian Sing tidak tahan dengan bujukan dan gangguannya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kamu terus berkultivasi. Masih ada yang harus saya lakukan. Saat aku harus keluar, aku akan mengajakmu keluar. Keinginan Kian Yue terpenuhi. Ia melepaskan lengan Xi Yan dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, Jitua, kamu harus menepati janjimu. Jitian Sing tidak mempedulikannya lagi. Dia berbalik dan terbang ke kedalaman Star Divine Furnace, mendarat di Star Torque setinggi 10 sang. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Star Divine Furnace lebarnya hanya 100 mil. Inti bintang roh ilusi telah menyusut 100 kali, tapi panjangnya masih 200 mil. Bagaimana saya bisa memasukkannya ke dalam tungku? Inti bintang roh ilusi dua kali lebih besar dari tungku bintang ilahi. Jika dia tidak menggunakan beberapa trik, dia tidak bisa memasukkannya, apalagi menciumnya. Jitian Sing mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia menemukan solusinya. Star Divine Furnace bukanlah tungku sungguhan. Itu adalah formasi super. Dia hanya perlu sedikit mengubah struktur formasi untuk menggandakan ukuran Star Divine Furnace. Oleh karena itu, dia buru-buru mengucapkan mantra, membentuk segel formasi putih dan menyuntikkannya ke dalam Star Tor. Dia menyibukkan diri selama 6 jam dan memasang lebih dari 20 ribu segel sebelum akhirnya berhasil mengubah struktur formasi. Star Divine Furnace, yang diisi oleh Star Flame, dengan cepat meluas hingga lebarnya lebih dari 200 mil. Dengan cara ini, inti bintang roh ilusi dapat dimasukkan. Namun, api bintang yang memenuhi seluruh tungku hanya dapat mengisi setengahnya sekarang. Jitian Sing mengeluarkan pedang penguburan surga, membuka dunia pedang, dan menggunakan teknik menangkap untuk mengeluarkan inti bintang roh ilusi yang sangat besar. Astaga! Star Nucleus berbentuk berlian sepanjang 200 mil muncul di Star Divine Furnace. Batu ini, yang sehitam tinta, langsung memenuhi Star Divine Furnace. Api dewa bintang yang melonjak juga terpaksa menyebar, menimbulkan gelombang yang menakutkan. Naga Hitam dan Kian Yue, yang sedang berkultivasi di lautan api, terbangun oleh gelombang besar. Keduanya terbang ke sisi Jitian Sing dan menanyakan situasinya. Jitua, apa yang kamu lakukan? Wow, bijihnya sebesar itu. Itu tidak benar. Itu tidak terlihat seperti biji, tapi meteorit. Kian Yue dan Heilong menatap inti bintang etiril dengan ekspresi penasaran dan terkejut. Jitian Sing melirik mereka dan segera mendapat ide. Dengan wajah serius, dia berkata, ini adalah inti kristal bintang yang saya dapatkan dari luar angkasa. Ini bukanlah meteorit biasa. Sebaliknya, itu adalah kristalisasi sebuah bintang. Tidak hanya tangguh dan bertenaga, tetapi juga mengandung kekuatan seluruh bintang. Kalian berdua telah berkultivasi di Star Divine Furnace selama beberapa tahun. Jika Anda terus menyerap api bintang ilahi, kemajuan Anda tidak akan cukup jelas. Oleh karena itu, mulai sekarang, kalian berdua akan mengontrol Star Divine Fire untuk menyempurnakan Star Core ini. Energi dari Star Core akan membantu Anda meningkatkan kekuatan dengan cepat. Mata naga hitam berbinar dan dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Itu hebat. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan saya meningkat dengan kecepatan yang lebih lambat akhir-akhir ini. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos. Saya tidak berharap Jitua mendapatkan Star Core. Ini luar biasa. Dengan Star Core ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Mungkin dalam waktu kurang dari dua tahun, saya akan mampu menerobos ke alam Marsial Sage. Kata naga hitam dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan cakar naganya dan menyentuh inti bintang hitam. Kian Yue curiga. Dia memandang Jitian Sing dan bertanya, Jitua, mengapa saya merasa ada tipuan? Anda pasti tidak membantu kami meningkatkan kekuatan kami. Menurut saya, kemungkinan besar Anda ingin kami menjadi kuli dan membantu Anda menyempurnakan Star Core ini, bukan? Huh, rubah kecil sialan. Jitian Sing memarahi dalam hatinya. Namun, dia tidak mengakuinya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Kian Yue, apakah aku terlihat seperti orang seperti itu bagimu? Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Kian Yue menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kamu tidak terlihat seperti orang seperti itu. Kamu benar. Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Kian Yue dan berkata, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, ini adalah tugas yang kuberikan padamu. Kamu harus menyelesaikannya. Ketika kalian berdua dapat menyempurnakan inti bintang ini menjadi kristal putih keperakan, tugas akan selesai. Naga hitam tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk setuju. Dia kemudian terbang mengelilingi Star Core dan memeriksanya dengan cermat. Kian Yue memandang Jitian Sing dengan waspada dan bertanya, Jitua, kita bisa menyelesaikan tugas ini tapi kamu harus memberitahuku, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jitian Sing menyeringai dan berkata dengan santai, paling lama 7-8 tahun. Setidaknya 2-3 tahun. Apa? Ekspresi Kian Yue berubah dan dia tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia melompat ke depan Jitian Sing dan mengamuk. Jitua, kamu pembohong yang menjijikan. Anda baru saja berjanji kepada saya bahwa Anda akan membawa saya keluar untuk menjelajahi dunia. Anda lupa janji Anda dalam sekejap dan sekarang Anda ingin saya bekerja untuk Anda selama 7-8 tahun. Jitua, aku menyarankanmu untuk lebih baik hati. Kalau tidak, aku akan memberitahu Yun Yao bahwa kamu menipuku dan naga hitam serta mengeksploitasi kami. Jitian Sing tidak marah atau cemas. Dia tersenyum dan memegang cakar Kian Yue. Jangan cemas. 7-8 tahun adalah waktu yang paling lama. Saya akan mengajari Anda keterampilan untuk menyempurnakan inti bintang ini dan meningkatkan kekuatan Anda pada saat yang bersamaan. Selama Anda tidak bermalas-malasan dan bekerja keras, saya jamin Anda akan menyelesaikan tugas itu dalam 3 tahun. Selanjutnya, Anda akan menerobos ke alam Marsial Sage dalam waktu 3 tahun. Ketika naga hitam kecil mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat dan dengan penuh harap bertanya, Jitua, apakah yang kamu katakan itu benar? Keterampilan apa itu? Ajari aku. Kian Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dan memarahinya. Naga bodoh, bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Anda masih harus tinggal di sini selama 3 tahun. Tidakkah kamu ingin pergi ke Gunung Luoshen dan menemui tunanganmu, Azure? Naga hitam tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini baru 3 tahun. Jika saya bisa menerobos ke alam Marsial Sage, itu akan sia-sia. Adapun Azure, kapan dia menjadi tunanganku? Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun dan saya hampir lupa seperti apa rupanya. Terlebih lagi, saya sudah memikirkannya. Saya hanya akan keluar menjelajahi dunia ketika saya mencapai alam Marsial Sage. Saya tidak ingin diintimidasi dan mempermalukan Jitua. Anda, Kian Yue tercekik oleh kata-kata naga hitam. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa menatap tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jitian Xing tersenyum dan menepuk kepalanya. Kian Yue, kamu harus memahami niat baikku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Berkultivasi dengan baik, saya akan menunggu hari ketika Anda menerobos ke alam Marsial Sage. 2224 Dua bola cahaya putih yang menyilaukan berisi sejumlah besar informasi dan mencatat skill art. Cahaya menyilaukan memasuki pikiran Kian Yue dan naga hitam dan segera mengeluarkan sejumlah besar informasi. Keduanya pusing karena shock dan segera menutup mata. Mereka dengan patuh berbaring di Star Nucleus dan diam-diam menyempurnakannya. Jitian Xing mengungkapkan sedikit senyuman puas ketika dia melihat pemandangan ini, lalu dia berbalik dan meninggalkan Stellar Divine Furnace. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Kian Yue dan naga hitam, selama mereka menguasai skill art, mereka akan mampu menyempurnakan Star Nucleus dalam dua tahun. Selain itu, kekuatan mereka akan meningkat pesat dan mereka akan menerobos ke alam Marsial Sage. Setelah meninggalkan Star Divine Furnace, Jitian Xing kembali ke ruang rahasia. Dia duduk sendirian di tengah ruang rahasia dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan susunan ruang rahasia. Seketika, ruang rahasia itu dipenuhi dengan energi spiritual. Dalam benaknya, suara pemakaman surga terdengar. Aku tahu kamu ingin menyempurnakan inti bintang secepat mungkin dan membantuku mencapai pangkat Dewa Kosong. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam dua hingga tiga tahun. Mengapa kamu berbohong kepada mereka berdua? Rubah kecil itu sangat licik. Apakah kamu tidak takut dia akan membencimu? Jitian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan, sebenarnya saya tidak berbohong kepada mereka. Saya melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Meskipun ada banyak syarat untuk meningkatkan Anda menjadi senjata ilahi dan menyempurnakan inti bintang hanyalah salah satunya. Namun, yang bisa saya lakukan sekarang adalah memenuhi persyaratan yang saya miliki. Situasi saat ini terlihat tenang, namun saya memiliki firasat buruk bahwa akan ada gejolak yang lebih besar di masa depan. Kian Yue dan Naga Hitam tidak akan mendapat banyak manfaat dengan mengikutiku. Sebaliknya, mereka akan menunda waktu terbaik untuk bercocok tanam. Saat ini, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah rajin berkultivasi dan meningkatkan kekuatan. Pada titik ini, Jitian Xing menambahkan, Tentu saja, hal yang sama berlaku bagi saya. Saya juga akan berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Pemakaman surga menebak pikirannya dan bertanya dengan suara rendah, Apakah yang Anda maksud adalah bangsa dewa ujung surga dan gunung dunia bawah utara? Anda dan suku iblis adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Sekarang, Anda juga bermusuhan dengan Heaven and God Nation. Jika Anda tidak meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, saya khawatir akan sulit menghadapi balas dendam kedua kekuatan ini. Jitian Xing menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya ada pemikiran lain di benaknya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Pikiran itu tentang anyu dan non-manusia, tapi masih samar-samar. Dia tidak yakin. Sepuluh napas kemudian, ruang rahasia itu benar-benar sunyi. Jitian Xing menutup matanya dan membentuk serangkaian segel tangan untuk mengembangkan dao jiwa pedang tingkat ketujuh. Sehari semalam berlalu. Pada pagi hari ketiga, Taoise Huanglong datang ke pintu ruang rahasia dan meminta untuk bertemu Jitian Xing. Jitian Xing untuk sementara mengakhiri kultifasinya dan memanggil Taoise Huanglong ke ruang rahasia. Penganut Tao Huanglong membungkuk hormat dan berkata sambil tersenyum, Salam, Guru. Selamat karena telah menjadi juara majelis suci dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, penganut Tao Huanglong juga mengetahui tentang majelis suci bela diri suci. Jitian Xing tidak menyebutkan masalah ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan tenang dan bertanya tentang situasi saat ini di pilar pegunungan surga. Taoise Huanglong dengan cepat menjawab dengan detail dan jujur. Setelah mendengarkannya, Jitian Xing menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, Jika itu masalahnya, pilar pegunungan surga berada di jalur yang benar dan berkembang dengan cepat. Ini adalah hal yang baik. Tapi kamu belum bisa bersantai. Anda harus terus bekerja keras dan mengurus urusan sekte dengan serius. Penganut Tao Huanglong dengan cepat membungkuk dan berkata, Guru, saya tidak akan melupakan kata-kata Anda bahkan untuk satu haripun. Oh benar, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Silakan ambil keputusan. Apa itu? Jitian Xing mengangkat alisnya. Pendeta Tao Huanglong tersenyum dan berkata, Guru, Anda juga tahu bahwa wilayah sekte kami selalu hanya beberapa juta mil lebarnya. Di wilayah ini, terdapat 9 sekte dan 18 vaksi, lebih dari 300 kota dan suku. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sekte kami telah berkembang dan berkembang, dan reputasi kami seperti matahari di langit. Ditambah lagi, kabar bahwa kamu adalah reinkarnasi Kenshin juga telah menyebar ke seluruh benua. Jadi, saya menerima banyak undangan dan hadiah akhir-akhir ini. Mereka hampir menumpuk menjadi gunung. Tidak hanya pejuang dari seluruh dunia yang ingin bergabung dengan sekte kami, tetapi bahkan orang-orang dari 72 kota di utara pun ingin bergabung dengan pilar pegunungan surga kami. Jitiansing tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, 72 kota di utara. Daerah itu berada di utara pegunungan pilar surga, dekat dengan gunung dunia bawah utara. Itu tidak pernah berada di bawah yurisdiksi sekte kami. Ketujuh puluh dua kota tersebut memiliki wilayah yang luas. Jumlah pembangkit tenaga listrik dan populasinya tidak kalah dengan pilar pegunungan surga. Untuk waktu yang lama, 72 kota menganggap dirinya tinggi dan tidak berurusan dengan kami. Mengapa mereka bergabung dengan sekte kami? Taoise Huanglong dengan cepat menjelaskan, Guru, Anda tidak tahu. 72 kota tampaknya bersatu, tetapi kenyataannya, ada perselisihan internal yang tak ada habisnya. Sepuluh tahun lalu, pemimpin 72 kota sebelumnya meninggal karena usia tua. Sejauh ini belum ada pemimpin baru yang terpilih. Empat tahun yang lalu, beberapa penguasa kota telah menyebabkan keributan besar karena sisa mantra kuno. Hampir saja terjadi kerusuhan dan perang. Dalam beberapa tahun terakhir, klan iblis dari Gunung Dunia Bawah Utara juga sering melakukan invasi, membawa tekanan besar ke 72 kota. Jadi, 72 kota itu sudah berantakan. Banyak pemimpin kota ingin bergabung dengan kami dan mencari perlindungan. Ji Tianxing mempertimbangkan pro dan kontra dan mengangguk, bagi para pejuang yang datang dari seluruh dunia untuk bergabung dengan sekte kami, Anda hanya perlu mengikuti proses seleksi dengan ketat. Yang paling penting adalah menguji karakter mereka. Adapun masyarakat 72 kota, kesampingkan sementara dan perhatikan sikapnya. Bagaimanapun, situasi pilar pegunungan surga baru saja stabil. Hal ini perlu dikonsolidasikan dan diperkuat. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil alih 72 kota. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan masalah yang tiada akhir. Taoise Huanglong mengerti apa yang dia maksud. Dia segera membungkuk dan berkata, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yakinlah, guru. Ji Tianxing mengobrol sebentar dengannya dan membahas beberapa masalah sepele. Lalu, dia membiarkannya pergi. Setelah Taoise Huanglong pergi, Ji Tianxing terus berkultivasi dalam pengasingan. Kali ini, dia tidak terus mengembangkan pedang jiwa dao. Sebaliknya, dia memahami tubuh pedang suci dan kitab suci pedang bintang. Begitu dia memasuki kondisi kultivasi, dia fokus penuh dan tidak ada gangguan apapun. Dia bahkan lupa berjalannya waktu. Matahari dan bulan terbit di timur dan terbenam di barat. Hari demi hari berlalu. Dan dia duduk di ruang rahasia, tidak bergerak. Wajahnya tanpa ekspresi dan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya perak samar. Segera, setengah bulan berlalu. Di pagi hari, Ji Tianxing mengakhiri kultivasinya. Setelah setengah bulan berkultivasi dengan keras, kultivasinya menjadi lebih mendalam dan auranya menjadi lebih misterius dan terkendali. Ranah Marsial Sein tingkat kedua sudah sangat stabil. Dia secara bertahap bergerak menuju alam Marsial Sein tingkat ketiga. Ji Tianxing memperkirakan bahwa dengan kecepatan kultivasi saat ini, dia akan mampu mencapai alam Marsial Sein tingkat ketiga dalam beberapa bulan. Sejak pagi, dia duduk di ruang rahasia dengan mata terpejam. Dia tidak melakukan apapun dan menunggu dengan sabar. Sebab, menurut kebiasaan yang biasa, hari ini adalah hari di mana Ji Ke mengiriminya pesan. Ji Ke tidak mengiriminya pesan selama dua bulan. 2.225 Setelah Ji Tianxing memukul mundur pasukan Ras Iblis, dia mencoba membujuk Ji Ke untuk kembali. Ras Iblis telah menderita kekalahan telak dan saat ini sedang memulihkan diri. Ras Iblis seharusnya tidak menimbulkan masalah apapun dalam beberapa tahun ke depan. Ji Ke tidak perlu terus bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara. Situasinya terlalu berbahaya. Namun, Ji Ke punya pemikiran dan rencananya sendiri dan belum kembali. Ji Tianxing berpikir bahwa jika dia menerima pesan Ji Ke hari ini, dia akan membujuknya untuk kembali bagaimanapun caranya. Waktu berlalu tanpa suara. Setengah hari berlalu dengan cepat dan matahari mulai terbenam di barat. Ji Tianxing duduk di ruang rahasia, tidak bergerak dari awal sampai akhir. Meskipun dia khawatir dan penuh harap, napasnya tidak kacau sama sekali. Ini juga semacam penempaan pikiran dan sangat membantu untuk menyehatkan ki seseorang. Akhirnya, 12 jam berlalu dan langit menjadi gelap. Antisipasi di hati Ji Tianxing berangsur-angsur berubah menjadi kekecewaan. Dia menduga Ji Ke tidak akan mengirim pesan hari ini. Sudah tiga bulan tidak ada kabar. Mungkinkah keke mengalami masalah? Atau dia sedang mengasingkan diri dan tidak punya waktu untuk mengirimiku pesan? Ji Tianxing menebak dalam hati, tapi dia hanya bisa merasa cemas. Pada saat ini, aliran cahaya ungu muda tiba-tiba turun dari langit. Astaga! Aliran cahaya mengalir ke ruang rahasia dan berhenti di depan Ji Tianxing. Setelah cahaya ungu memudar, slip diok komunikasi hitam muncul. Mata Ji Tianxing berbinar. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil slip diok, melepaskan rasa ilahi untuk memasukinya dan membaca pesannya. Segera, suara Ji Ke yang jelas dan merdu terdengar di benaknya. Kakak Tianxing, saya telah mengasingkan diri selama dua bulan terakhir dan tidak mengirimi Anda pesan tepat waktu. Maaf telah membuat Anda khawatir. Mendengar ini, Ji Tianxing menghela nafas lega. Senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, pengasinganmu tertunda. Untunglah kamu baik-baik saja. Jika melanjutkan, Kakak Tianxing, dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Gunung Dark North cukup damai. Para iblis tidak melakukan tindakan yang tidak biasa. Istana Beiming dan Kota Suci telah dibangun kembali sejak lama, dan ras iblis telah pulih selama ini. Diperkirakan mereka tidak akan memulai perang lagi selama sepuluh tahun ke depan. Dewa iblis leluhur masih memulihkan diri dan berkultivasi di jurang laut darah. Petapa iblis agung lingsuan dan petapa iblis ketiga tatuo telah pulih dari cedera mereka dan saat ini sedang mengambil alih situasi. Selain dua orang suci iblis besar ini, dua orang suci iblis besar baru telah muncul dalam beberapa bulan terakhir. Namun, dua dimensein baru terlalu lemah untuk menjadi ancaman. Setelah mendengar berita ini, Ji Tianxing sangat diyakinkan. Dia berpikir dalam hati, dulu ketika Sungai Luo menyebabkan kekacauan di Istana Beiming, lingsuan dan batuo terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Hanya dalam waktu setengah tahun, keduanya telah pulih dari cederanya. Fingot leluhur pasti menggunakan semacam teknik rahasia yang memungkinkan mereka memulihkan kekuatan mereka begitu cepat. Namun dengan cara ini, keduanya akan menjadi seperti Patriark Suepao, tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut dan tidak memiliki harapan untuk mencapai alam dewa dalam hidup mereka. Pada saat ini, Ji Keberkata dengan nada santai, Kakak Tianxing, selain ini, saya punya kabar baik lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebulan yang lalu, kekuatan misterius menerobos ke Gunung Beiming dan menimbulkan kekacauan di wilayah selatan, melakukan pembantaian. Menurut informasi yang saya kumpulkan, kekuatan misterius ini adalah sekelompok orang aneh. Ada lusinan dan mereka sangat kuat. Mereka tidak terkalahkan di wilayah selatan Gunung Beiming. Baik itu ahli dari suku besar atau ratusan ribu prajurit elit, tidak ada satupun yang bisa menghentikan mereka. Saat ini, kekuatan itu semakin kuat dan kuat, namun Ling Suan dan Tatuo tidak berdaya melawannya. Mereka sibuk sepanjang hari dan sangat khawatir. He he. Saya sangat berharap para ahli misterius itu dapat membunuh jalan mereka ke istana Beiming dan menyingkirkan Ling Suan, Tatuo, dan Dewa Iblis Leluhur. Maka dunia akan damai. Pada titik ini, Ji Keberkata penuh harap. Ji Tianxing juga terpengaruh oleh suasana hatinya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Itu saja informasi yang ada di Slip Giok komunikasi. Setelah Ji Tianxing mendengar ini, dia menggunakan rasa ilahi untuk membalas pesan di Slip Giok. Keke, sekarang ras iblis menderita kerugian besar, mereka tidak akan bisa menyerang negara ilahi Luosui setidaknya selama 10 tahun. Mereka bukan lagi ancaman. Ketika saya menerobos ke alam dewa dan mencoba membunuh dewa iblis leluhur, Gunung Beiming akan dinyatakan hancur. Tidak ada artinya bagi Anda untuk terus tinggal di Gunung Beiming. Terlebih lagi, situasi Anda sangat berbahaya. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk pergi dan kembali secepat mungkin? Jika Anda ingin pergi ke negara ilahi Luosui, saya akan mengatur agar Anda berkultivasi di Gunung Luosui. Jika Anda tidak ingin pergi, datanglah ke Skypillar Mountain untuk menemukan saya. Singkatnya, Anda harus meninggalkan Gunung Beiming secepat mungkin. Jangan membuatku khawatir. Jitiansing mengukir kata-kata ini di slip giok komunikasi dan hendak mengirimkannya dengan lambayan tangannya. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia mengambil kembali slip giok komunikasi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Keke, kelompok ahli misterius yang Anda sebutkan, apakah ada 70 atau 80 orang? Apakah mereka memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah singa? Apakah mereka berkuku empat, memakai baju besi hitam, dan berbicara bahasa aneh? Setelah mengatakan itu, Jitiansing melepaskan slip gioknya. Desir. Slip giok berubah menjadi cahaya ungu samar dan menghilang di malam yang gelap. Setelah mengirimkan slip giok komunikasi, Jitiansing menunggu dengan tenang. Matanya bersinar dengan cahaya kontemplasi. Entah kenapa, ketika Jika mengatakan bahwa kekuatan misterius menyebabkan masalah di Gunung Beiming, dia langsung teringat pada An Yu dan penjaga ras asing. Virasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Sekitar seperempat jam kemudian, Pita Ungu Muda terbang dari Cakrawala. Desir. Slip giok komunikasi Jika kembali dan mendarat di depan Jitiansing. Jitiansing membuka matanya dan mengulurkan tangan untuk menerima slip giok komunikasi. Dia buru-buru membaca isi slip giok itu. Suara tajam Jika langsung terdengar di benaknya. Nada suaranya dipenuhi kejutan. Kakak Tiansing, kamu sungguh luar biasa. Tebakanmu terlalu akurat. Saya baru saja memeriksa informasinya. Anda benar sekali. Kekuatan misterius itu memang hanya memiliki beberapa lusin ahli. Apalagi penampilan mereka sangat aneh. Mereka adalah setengah manusia dan setengah binatang dan memakai baju besi hitam. Mereka sangat kuat. Hampir semuanya memiliki kekuatan marsial sage. Untungnya, mereka tidak mengerti bahasa di Menrace. Jika tidak, mereka akan memperluas kekuatan mereka dan mengambil alih banyak kota dan suku. Pada titik ini, jika berhenti sejenak dan bertanya dengan ragu, Kakak Tiansing, bagaimana kamu tahu seperti apa rupa ahli misterius itu? Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Apakah ini rencanamu? Jika demikian, maka semakin banyak alasan saya tidak bisa meninggalkan Gunung Beiming. Saya akan tinggal untuk membantu Anda mengumpulkan informasi dan memantau pergerakan Ling Suan dan Istana Beiming. Jika perlu, saya juga akan membantu para ahli misterius itu dan membantu mereka melenyapkan Istana Beiming dan Dewa Iblis Leluhur. Kakak Tiansing, jangan khawatir. Saya akan melindungi diri saya sendiri. Isi slip diok berakhir di sana. Setelah Ji Tiansing mendengarnya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia buru-buru membalas Jika dan menjelaskan masalahnya. Keku, kamu salah paham. Para ahli misterius dengan penampilan aneh itu tidak ada hubungannya denganku. Anda tidak boleh memprovokasi mereka. Mereka datang dari kedalaman langit berbintang. Mereka adalah pakar ras asing dari dunia lain. Mereka sangat kejam dan kejam. Sederhananya, mereka adalah penjajah. 2226. Ji Tiansing buru-buru memberitahu Jika kebenaran masalahnya agar dia tidak salah paham. Dia secara pribadi pernah mengalami teror anyu dan para penjaga lapis baja hitam itu. Dia tidak ingin Jika menempatkan dirinya dalam bahaya dan berhubungan dengan pakar ras asing yang menakutkan itu. Slip diok transmisi dengan cepat dikirim. Kali ini, Ji Tiansing tidak perlu menunggu lama. Sekitar setengah jam kemudian, Slip diok transmisi terbang kembali dan mendarat di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menangkap Slip diok itu, menyelidikinya dengan akal sehatnya untuk membaca pesan Jika. Dia mendengar suara Jika yang penuh dengan keterkejutan dan keraguan saat dia bertanya, Kakak Tiansing, jadi ahli misterius itu bukan berasal dari dunia ini. Tidak heran mereka terlihat sangat aneh. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak heran mereka tidak bisa berkomunikasi dengan ras iblis dan begitu kuat. Lalu bukankah mereka akan menyerang gunung dunia bawah utara setelah membunuh begitu banyak orang? Jika itu masalahnya, dengan kekuatan dan metode mereka, kemungkinan besar mereka bisa memusnahkan ras iblis dan dewa iblis leluhur. Ini adalah kabar baik bagi kami. Pada titik ini, Jika berhenti sejenak, kegembiraan dan antisipasinya memudar. Dia bertanya dengan ragu, itu benar, Kakak Tiansing, dalam ingatanku, kamu pernah menceritakan kepadaku sebuah cerita tentang kekosongan. Anda mengatakan bahwa kekosongan itu luas dan tidak terbatas. Bahkan Kaisar Dao Ilahi tidak dapat melihat tepian kekosongan. Ada miliaran bintang di kehampaan, dan setiap bintang adalah dunia kecil. Ketika banyak bintang berkumpul, mereka membentuk banyak bidang bintang dan galaksi. Namun, 99 persen bintangnya adalah bintang mati. Tidak ada cahaya, udara, atau roh lima elemen ki. Tidak mungkin melahirkan kehidupan. Hanya sejumlah kecil bintang istimewa yang dapat melahirkan kehidupan, melahirkan berbagai peradaban dan warisan seni bela diri. Itu sebabnya ada tiga ribu dunia besar dan tiga dunia besar. Dunia lima elemen yang kita tinggali adalah salah satu dari tiga ribu dunia besar. Jika seseorang dapat melampaui alam dewa bela diri, mereka dapat naik ke salah satu dari tiga dunia besar. Kakak Tianxing, ahli misterius berbaju hitam itu, dari dunia mana mereka berasal. Apakah mereka berasal dari tiga ribu dunia besar? Atau tiga dunia besar? Ji Tianxing memegang slip diok transmisi dengan kedua tangannya dan diam-diam mendengarkan kata-kata Ji Ke. Ekspresi dan tatapannya menjadi rumit. Ji Ke membangkitkan ingatannya, dan sebuah pemandangan muncul di benaknya. Itu terjadi lebih dari seribu tahun yang lalu ketika dia baru saja menjadi Raja Ilahi. Saat itu, dia mengajak Ming Yue dan berjalan-jalan melintasi langit berbintang untuk mengagumi pemandangan indah bidang Phoenix Star. Ming Yue adalah Kaisar Dao Ilahi. Dia belum pernah melihat langit berbintang di alam semesta. Itu sebabnya dia bercerita tentang kisah Void. Dia tertawa, 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 tidak. Pada malam itu juga dia menggunakan kemampuan ilahinya yang luar biasa untuk memetik delapan belas bintang biduk, memurnikannya menjadi untayan manik-manik, dan memberikannya kepada Ming Yue. Kenangan bukan, es. Ji Tian Xing mengepalkan slip diok komunikasi di tangannya dan bergumam dengan suasana hati yang agak sedih, kemasi ingat kata-kata itu di masa lalu. Saya kira semua ingatannya telah pulih. Dia tidak membenciku, dia masih menggangguku. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk tinggal di Gunung Dunia Bawah Utara untuk mengumpulkan informasi. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan. Dia menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan ke slip diok transmisi. Keke, luasnya dan kehampaan, dunia jauh melampaui imajinasi kita. Bahkan saya belum melihat semuanya, apalagi memahami semuanya. Para ahli misterius yang menginvasi Gunung Dunia Bawah Utara seharusnya tidak berasal dari tiga dunia besar. Mereka bukan berasal dari alam naga, alam dewa, atau dunia bawah. Saya tidak tahu dari dunia hebat mana mereka berasal. Namun Anda tidak perlu menyelidiki pertanyaan ini. Biarkan ras iblis menangani mereka. Saya punya firasat bahwa Gunung Dunia Bawah Utara akan berada dalam kekacauan. Itu tidak baik untukmu. Anda harus kembali secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa merasa nyaman. Setelah Jitiansing mengatakan ini dengan nada serius, dia mengirimkan slip diok transmisi. Suara mendesing. Slip diok transmisi berubah menjadi cahaya ungu dan terbang menjauh. Jitiansing menutup matanya dalam diam dan menunggu jawaban Jike. Kali ini, penantiannya sangat lama. Setelah satu jam penuh, hingga larut malam, Jike akhirnya membalas pesan. Kakak Tiansing, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi kali ini, mohon maafkan kekeras kepalaanku. Dunia lima elemen awalnya disegel oleh para dewa. Selama ribuan tahun, tempat ini belum pernah diserang oleh ras dari dunia lain. Namun kali ini, ahli misterius dari ras lain telah datang. Mungkin ini adalah kesempatan bagi kita. Tentu saja hal ini juga bisa menjadi bencana. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa pergi saat ini. Tidak mudah bagiku untuk menyelinap ke Istana Dunia Bawah Utara, memenangkan kepercayaan Ling Suan, dan menjadi salah satu orang kepercayaannya. Jika saya pergi sekarang, saya tidak akan bisa menyelinap masuk dan mengumpulkan informasi di masa depan. Kakak Tiansing, jangan khawatir. Aku akan melindungi diriku sendiri. Pesan Jike berakhir di sini. Jitiansing sangat jelas tentang sifatnya. Karena dia mengucapkan kata-kata itu, dia pasti sudah memikirkannya dengan matang sebelum mengambil keputusan. Terlebih lagi, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Dari sudut pandang ini, kepribadian Jike sama dengan kepribadiannya. Begitu mereka memutuskan sesuatu atau seseorang, mereka tidak akan berubah pikiran. Jitiansing mencengkeram slip diok itu erat-erat dan menutup matanya dengan ekspresi serius. Setelah hening lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Keke, hati-hati. Saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya, membujuknya, sebenarnya, saya bisa memahami pikiran Mingyue. Saya juga setuju dengan keputusannya. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, Anyu dan penjaga ras lainnya datang ke sini karena alasan yang aneh. Sepertinya ada hubungannya dengan dunia hantu yang hancur. Tapi Anda juga tahu bahwa mereka pasti datang dari suatu dunia besar di kedalaman langit berbintang. Tidakkah kamu ingin tahu dari dunia mana mereka berasal? Mengapa mereka melewati kehampaan dan datang ke dunia lima elemen? Apa tujuan mereka? Apa yang terjadi dengan dunia-dunia di kedalaman kehampaan itu? Selama hampir seribu tahun, segel dewa dunia lima elemen secara bertahap melemah, dan banyak retakan dan lubang muncul di penghalang emas. Apakah ini berarti segel dunia lima elemen akan segera dibuka? Setelah segelnya dibuka, bahkan dewa bela diri pun akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam dewa. Juga, Anda menemukan pantom Star Core dan sisa-sisa kapal perang ilahi. Apakah ini berarti telah terjadi perang antara dunia besar atau para dewa? Burial of Heaven mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan nafas dan menanyakan begitu banyak pertanyaan. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, karena kita telah menemui hal-hal ini, kita harus mencari tahu sesegera mungkin. Mungkin, dalam seribu tahun sejak kematianmu, dunia luar juga telah berubah. Kami tidak akan tinggal di dunia lima elemen selamanya. Cepat atau lambat, kami akan berusaha keras untuk kembali ke alam dewa dan mengambil kembali kejayaan dan status Anda. Jika kita bisa mengetahui situasinya terlebih dahulu, bukankah itu lebih baik bagi kita? 2227. Bahkan jika pemakaman surga tidak mengingatkannya, Jitiansing sudah bisa menebaknya. Saat pertama kali memasuki kehampaan, dia menemukan inti bintang etiril dan sisa-sisa kapal ilahi. Saat itu, dia menduga bahwa dunia besar di kedalaman alam semesta tidak damai. Terlebih lagi, dia tidak akan tinggal di dunia lima elemen selamanya. Dia akhirnya akan kembali ke dunia ilahi. Kemunculan An Yu dan para ahli ras asing jelas merupakan pertanda buruk. Tentu saja, dia berpikir untuk menyelidiki niat dan asal muasal An Yu dan yang lainnya. Namun, hal itu harus menunggu sampai dia cukup kuat untuk menerapkannya. Dia mengkhawatirkan keselamatan jika, itulah sebabnya dia keberatan jika Ji ketinggal di gunung dunia bawah utara. Ia tidak ingin Ji kedekat dengan pakar ras asing. Namun, Ji kepunya pemikiran dan kegigihannya sendiri. Dia telah mengambil keputusan. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia hanya bisa berdoa agar Ji keselamat dan sukses. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual dan ramuan dari cincin intersepatialnya dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Perubahan tersebut membuatnya merasa situasinya semakin tegang. Mungkin akan terjadi kekacauan di masa depan. Dia lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia hanya ingin menerobos ke alam ilahi sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat mengguncang dunia dan menyelesaikan semua masalah. Di dalam negara ilahi Tianjue, ada ruang alternatif luas yang tersembunyi di bawah lapisan angin dan api surgawi. Ruang ini memiliki radius jutaan mil. Itu dipenuhi dengan ki spiritual langit dan bumi yang tak terbatas dan kekuatan ilahi yang tak terlihat. Ini adalah tempat tinggal Dewa Beladiri Tianjue, negara ilahi tempat dia tinggal dan berkultivasi. Kerajaan ilahi makmur dan berkembang, dan yang bisa dilihat hanyalah pemandangan yang indah. Ada gunung dan hutan tak berujung di sekitarnya. Ada dataran luas di tengahnya. Di dataran yang menyenangkan, ada sembilan kota kuno dan megah. Mereka melindungi kota ilahi yang megah di tengahnya. Kota ilahi sungguh luar biasa dan megah. Ada deretan istana dan bangunan. Bahkan jalanan dan alun-alun pun dilapisi dengan batu batak emas. Itu sangat mewah. Saat ini, di luar ruang rahasia di kedalaman istana ilahi. Seorang pria parubaya berjubah ungu dengan kepala penuh rambut putih berdiri dengan hormat di luar pintu batu, menunggu dengan tenang. Orang ini tinggi dan memiliki wajah tampan namun pucat. Ada tanda pedang ungu kecil di dahinya yang samar-samar berkedip-kedip. Tidak diragukan lagi, dia adalah komandan pengawal abadi, tangan kanan Dewa Beladiri Tianjue, Santo Beladiri Yelius Hui yang terkenal. Meskipun statusnya sama dengan Qin Zheng, mereka berdua adalah komandan pengawal abadi. Namun, kekuatan dan metodenya lebih unggul daripada Qin Zheng. Dia sangat dipercaya dan dihargai oleh Dewa Beladiri Tianjue. Yelius Hui berdiri di lorong gelap dengan kepala sedikit menunduk, menunggu dengan tenang. Ruang rahasia di depannya adalah tempat yang paling dijaga ketat di kerajaan ilahi. Disitulah Dewa Beladiri Tianjue berkultivasi dalam pengasingan. Setelah sekitar seratus napas waktu, pintu batu hitam lebar dan tinggi itu menyala dengan cahaya putih pekat. Suah! Cahaya putih membentuk cermin setinggi setengah tinggi seseorang, menampakkan sosok mulia dan bermartabat dalam jubah emas. Sosok ini hanya memiliki bagian atas tubuhnya. Dia mengenakan jubah emas dan mahkota di kepalanya. Wajahnya bermartabat tanpa rasa marah. Itu adalah Dewa Beladiri Tianjue. Yelius Hui buru-buru berlutut dan memberi hormat dengan hormat, sambil berkata, bawahan Yelius Hui memberi salam kepada Dewa Ilahi. Ya Tuhan, bolehkah saya tahu perintah apa yang Anda miliki untuk saya? Di cermin cahaya putih, Dewa Beladiri Tianjue menatap Yelius Hui dengan wajah bermartabat dan berkata dengan suara rendah, Dua tahun lalu, kamu diperintahkan untuk membunuh Ji Tianxing, merebut pedang pemakaman surga, dan menemukan misteri kenaikan. Namun Anda sudah mencoba beberapa kali, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Sekarang setelah dua tahun berlalu, Ji Tianxing telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Terbukti ia merupakan reinkarnasi dari Kenshin. Pedang pemakaman surga ada di tangannya. Yelius Hui berlutut di tanah dan tidak bangun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Ini salahku. Tuhan Yang Maha Esa, tolong hukum aku. Dewa Beladiri Tianjue berkata dengan nada bermartabat, Apa gunanya menghukumku sekarang? Saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan Anda. Tidak peduli apapun, berapapun resikonya, Anda harus menyingkirkan Ji Tianxing. Jika Anda dapat menemukan misteri kenaikan, itu yang terbaik. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda harus menyingkirkannya. Dia tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Ye Liu Sui dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia berkata dengan nada nyaring, Saya mengerti. Saya akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Bahkan jika saya harus mengorbankan diri saya sendiri, saya tidak akan ragu-ragu. Namun, Ji Tianxing sudah sangat kuat. Dia setara dengan Wu Duantian. Saya khawatir saya tidak cukup kuat untuk menyingkirkannya dan menunda rencana Anda. Ye Liu Sui sudah mengetahui tentang pertempuran antara Ji Tianxing dan Wu Duantian serta pembunuhan Qin Zheng dan gubernur kota langit. Oleh karena itu, dia tidak yakin bisa menyingkirkan Ji Tianxing. Dewa bela diri Tianjue tentu saja memikirkan hal ini juga. Dia mengulurkan tangannya dan menembakkan cahaya putih tanpa ekspresi. Aduh! Cahaya putih pekat menyelimuti pedang yang tampak aneh. Itu terbang keluar dari pintu batu dan mendarat di depan Ye Liu Sui. Setelah cahaya putih menghilang, terlihat bahwa itu bukanlah pedang melainkan penggaris sepanjang lima kaki. Penguasa yang tampak kuno itu selebar telapak tangan. Warnanya ungu tua dan permukaannya diukir dengan tanda dan simbol dewa. Itu bersinar dengan cahaya ungu samar. Ye Liu Sui menatap penguasa ungu itu dan terkejut. Dia bertanya dengan tak percaya, penguasa pemutusan Ji Watain. Ya Tuhan, apa yang kamu? Dewa bela diri Tianjue berkata tanpa ekspresi, saya masih dalam pengasingan. Saya berada pada titik kritis untuk menerobos kemacetan. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar selama beberapa tahun. Jika bukan itu masalahnya, saya sendiri yang akan membunuh Ji Tianxing. Penguasa pemutusan Ji Watain yang hebat ini, Tuhan ini akan memberi Anda penggunaan sementara untuk membantu Anda. Dengan kekuatan dan metodemu, ditambah penguasa ilahi ini, kamu seharusnya tidak gagal, bukan? Ye Liu Sui merasa sulit mempercayainya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia berkata dengan nada tegas, Ya Tuhan, yakinlah. Dengan senjata ini, saya pasti bisa membunuh Ji Tianxing. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan memegang penguasa pemutusan Ji Watain. Dia melihatnya dengan penuh semangat. Penguasa pemutusan Ji Watain yang tampak kurus itu seberat gunung. Saat dia memegangnya, dia bisa merasakan perubahan hidup. Itu juga mengandung kekuatan misterius yang dapat mempengaruhi dan menahan jiwa ilahi seorang seniman bela diri. Ye Liu Sui dengan hati-hati menyingkirkan penggaris itu dan hendak pergi untuk menjalankan misinya. Pada saat ini, Dewa bela diri Tianjue berkata, Tunggu. Ye Liu Sui, apa yang dilakukan Yuan Zen akhir-akhir ini? Ketika Yuan Zen disebutkan, Ye Liu Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menjawab dengan jujur, Dewa Guru, insiden di Majelis Suci Beladiri Suci telah memberikan pukulan berat bagi pangeran pertama. Rumor tentang yang mulia telah menyebar ke seluruh benua dan diketahui oleh banyak kekuatan Marsial Dao. Saya telah memberikan perintah tegas untuk menghentikan penyebaran rumor di dunia seni beladiri. Namun, hasilnya minim dan sulit dihentikan. Selama hampir sebulan, pangeran pertama bersembunyi di istananya dan tidak keluar. 2.228 Mendengar kata-kata Ye Liu Sui, Dewa Beladiri Tianjue mengerutkan kening dan wajahnya berubah jelek. Bajingan, sebagai putra sulung saya, bagaimana dia bisa begitu lemah dan tidak mampu menahan badai? Belum lagi rumor, meskipun saya dikutuk oleh ribuan orang dan memiliki reputasi buruk selama seribu tahun, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan hati dan kemauan saya. Kebobrokan seperti itu hanya akan membuat orang lain tertawa dan mengecewakan para menteri klan Kekaisaran. Dewa Beladiri Tianjue berteriak dengan marah dan matanya dipenuhi kekecewaan. Ye Liu Sui buru-buru menangkupkan tinjunya dan menghibur, Tuan Dewa Guru, harap tenang. Yang Mulia adalah putra sulung Anda yang paling berharga. Ia terlahir terhormat dan berbakat. Sejak ia masih muda, Yang Mulia tumbuh dalam kejayaan yang tak ada habisnya. Dengan gelar jenius nomor satu di negeri ilahi, dia tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Sekarang dia telah mengalami hal seperti itu dan mengalami pukulan yang begitu berat, wajar jika dia mengalami depresi. Namun, saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan ketekunan Yang Mulia, dia akan segera mampu menenangkan diri. Dewa bela diri Tianjue menganggup dan berkata dengan nada berat, saya selalu menganggap tinggi Yuan Zen. Bahkan ketika dia mengorbankan putra keempatnya, Yuan Chong, saya tidak pernah menghukumnya. Sekarang sepertinya, dia masih terlalu muda dan kurang. Ye Liu Sui, kunjungi Yuan Zen atas nama saya. Tidak masalah jika Anda menghibur atau memprovokasi dia, selama dia bisa menenangkan diri. Bagaimana dia bisa menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol setiap hari? Jika dia masih anakku, dia akan mengingat penghinaan dan kebencian ini dan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih kuat. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi rintangan ini, bagaimana saya bisa memberikan negara ilahi kepadanya di masa depan? Ye Liu Sui buru-buru menganggup dan menjawab, saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Dewa Guru, saya pasti akan mengumpulkan Yang Mulia dan membiarkan dia berkultivasi dalam pengasingan. Mem, Dewa bela diri Tianjue sedikit menganggup dan melambaikan tangannya, baiklah, kamu boleh pergi. Ketika dia bisa membunuh Ji Tianxing, dia akan kembali dan melaporkan kembali. Kalau tidak, jangan datang menemuiku. Ye Liu Sui memperlihatkan senyuman percaya diri dan berkata dengan tegas, dengan bantuan penguasa, saya pasti akan berhasil. Tunggu saja kabar baik saya. Kemudian, dia membungkuk pada Dewa bela diri Tianjue dan pergi. Cermin putih di pintu batu dengan cepat menghilang dan semuanya kembali normal. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Dalam sepuluh hari ini, Ji Tianxing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Dia memahami teknik rahasia dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pilar pegunungan surga selalu damai. Para murid rajin berkultivasi, dan sembilan sekte dan delapan belas vaksi juga merekrut bakat. Sang Daois Huanglong sedang sibuk. Dia tidak hanya harus menghadapi penyerahan 72 kota, tetapi dia juga harus mengelola sekte dan kota di bawah pemerintahannya. Segalanya berjalan ke arah yang baik. Pengaruh dan fondasi pilar pegunungan surga semakin lama semakin kuat, dan reputasi mereka pun semakin bergema. Larut malam, bulan gelap dan angin kencang. Pilar pegunungan surga benar-benar sunyi. Hanya beberapa istana dan rumah besar yang masih menyala. 95 persen murid sedang tidur atau berkultivasi. Sangat sepi di puncak gunung. Hanya beberapa kelompok penjaga patroli yang berjalan dalam kegelapan. Pada saat ini, bayangan hitam diam-diam melayang di tengah gunung. Suah! Bayangan hitam itu mendarat di batu kilangan yang menonjol di tebing. Di bawah naungan malam, bayangan hitam meringkuk di sudut batu besar. Matanya bersinar saat dia melihat ke langit malam, diam-diam mencari sesuatu. Dilihat dari sosoknya, pria berbaju hitam ini mengenakan jas hitam dan bertopeng. Dia adalah seorang pemuda berotot. Dia berjongkok di batu kilangan dan mengamati sekeliling. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan cahaya biru pucat. Suah! berkedip tiga kali berturut-turut dan dengan cepat padam. Ini sepertinya merupakan semacam sinyal khusus. Tidak lama kemudian, bayangan hitam melesat dari malam gelap gulita di bawah tebing. Suah! Dalam sekejap mata, bayangan hitam tinggi itu mendarat di batu kilangan dan berdiri diam. Orang ini juga mengenakan jas hitam dan topeng besi hitam di wajahnya. Namun, samar-samar orang dapat melihat bahwa orang ini tinggi. Cambang dan alisnya seputih salju, dan matanya cerah serta tajam. Dia memancarkan aura bermartabat dan kuat. Pemuda berpakaian hitam itu meliriknya dan segera membungkuk. Dia menggunakan teknik transmisi suara dan berkata, Salam, Tuan Ye. Pria berpakaian hitam bernama Lord Ye mengangguk sedikit dan berkata, Dua tahun lalu, saya mengatur agar Anda menyelinap ke pegunungan pilar surga sebagai mata-mata jika terjadi keadaan darurat. Kini setelah dua tahun berlalu, bagaimana misi Anda? Pemuda berpakaian hitam itu membungkuk hormat dan melaporkan, Tuanku, saya tidak mengecewakan Anda dan berhasil memasuki pegunungan pilar surga. Saya telah menjadi murid yang dibina dengan baik. Sekarang, saya telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa diaken dan penatua. Tuan Ye mengangguk lagi dan berkata dengan lega, Itu bagus. Usahaku dalam mengasuhmu saat itu tidak sia-sia. Dua tahun pengasingan, hanya untuk digunakan malam ini. Jangan khawatir, setelah malam ini, Anda bisa meninggalkan pilar pegunungan surga. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mata pemuda berpakaian hitam itu berbinar dan berkata dengan penuh harap, Terima kasih atas pengasuhanmu, Tuan Ye. Aku hanya ingin kembali ke kampung halamanku dan menemani orangtuaku setelah menyelesaikan misi. Tanpa menunggu dia selesai, Tuan Ye melambaikan tangannya dan berkata, Ini semua adalah masalah kecil. Selama misi malam ini berhasil, saya pasti akan membiarkan keluargamu bersatu kembali. Pemuda berpakaian hitam itu meneteskan air mata dan segera membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas bantuanmu, Tuhan. Aku bersedia setia padamu seumur hidupku. Tuhanku, tolong ikuti aku. Setelah mengatakan itu, pemuda berpakaian hitam itu membungku dan memberi isyarat, tolong. Dia membawa Tuan Ye menjauh dari batu kilangan dan terbang menuju puncak gunung. Gerakan mereka tidak cepat atau lambat. Mereka tidak mengungkapkan aura apapun, juga tidak mengungkapkan fluktuasi energi apapun. Pemuda berpakaian hitam itu sangat akrab dengan pertahanan pilar pegunungan surga. Dia membawa Tuan Ye ke puncak gunung dan melewati patroli dan penjaga dengan mudah sebelum memasuki kota suci. Ada banyak rumah dan istana di kota suci, dan ribuan murid tinggal di sana. Sekitar 15 menit kemudian, pemuda berpakaian hitam itu membawa Tuan Ye ke sebuah rumah tanpa ada yang menyadarinya. Keduanya bersembunyi di hutan di luar rumah. Pemuda berpakaian hitam berkata kepada Tuan Ye melalui transmisi suara, Tuan Ye, ini adalah salah satu dari empat halaman sekte dalam. Ada 26 murid sekte dalam dan lebih dari 100 pelayan dan pekerja serabutan yang tinggal di sini. Murid inti paling elit dari pegunungan pilar surga semuanya memiliki tempat tinggal masing-masing. Tidak nyaman bagi kami untuk mengambil tindakan. Hanya murid dari empat halaman sekte dalam yang cocok untuk kita ambil tindakan. Orang-orang ini adalah talenta muda yang disukai oleh para tetua pilar pegunungan surga. Mereka punya potensi bagus. Begitu murid-murid ini hilang, pilar pegunungan surga pasti akan berusaha menemukan mereka. Mereka pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tuan Yeh menganggup puas dan berkata, N, itu bagus. Tidak hanya memudahkan kita untuk mengambil tindakan, tetapi juga akan menyebabkan pilar pegunungan surga merasakan tekanan dan tidak punya pilihan selain menyelidiki dan mencari. Anda telah melakukannya dengan baik. Tetap di sini dan dukung saya. Saya akan dapat menyelesaikan rencana tersebut paling lama 15 menit. 2229 Pemuda berpakaian hitam berjaga di luar rumah, membantu Tuan Yeh mengawasi. Dia telah menghitung waktunya, kali berikutnya penjaga patroli lewat di sini, setidaknya setengah jam kemudian. Dia percaya bahwa Tuan Yeh pasti dapat menyelesaikan misinya dalam waktu setengah jam ini. Benar saja, setelah 15 menit, Tuan Yeh pergi dan kembali. Di permukaan, Tuan Yeh tampaknya tidak berubah. Faktanya, dalam 15 menit ini, tidak ada suara yang keluar dari dalam rumah. Bahkan lampu di dalam rumah pun tidak padam. Selama seseorang tidak masuk ke dalam rumah untuk memeriksanya, dia tidak akan dapat melihat sesuatu yang aneh. Namun, di tangan kanan Lord Yeh, ada tambahan kantong hitam seukuran telapak tangan. Sekilas kantong itu tampak seperti kantong parfum biasa. Namun, tidak ada sulaman pola bunga di atasnya, membuatnya terlihat agak misterius. Faktanya, ada ruang yang cukup besar di dalam kantong tersebut, dan ada lebih dari 20 seniman bela diri muda yang terbaring tak beraturan. Seniman bela diri muda ini semuanya mengenakan jubah putih standar dengan lambang dan pola bordir yang sama di dada mereka. Semua orang tidak sadarkan diri atau tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Pemuda berpakaian hitam itu melirik ke arah kantong itu dan segera memperlihatkan ekspresi kekaguman. Dia mengirimkan suaranya kepada Tuan Yeh, Tuan Yeh, apakah Anda berhasil? Tuan Yeh mengangguk sedikit dan mencibir dengan nada mengejek, saya pribadi mengambil tindakan untuk menangani kentang goreng kecil ini. Bagaimana saya bisa gagal? Jangan buang waktu, cepat bawa aku pergi. Pemuda berpakaian hitam tidak menyanyiakan kata-kata lagi dan buru-buru membawa Tuan Yeh melewati langit malam, bergegas menuruni gunung. Pada sore hari kedua, matahari akan terbenam. Jitiansing sedang berkultivasi di ruang rahasia. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan samar, memancarkan fluktuasi kekuatan sihir yang agung. Tiba-tiba, suara dauis huanglong terdengar dari luar ruang rahasia. Nada suaranya agak cemas. Menguasai, guru, sesuatu telah terjadi, cepat datang dan lihat. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan Jitiansing yang sedang berkultivasi. Dia perlahan-lahan mengakhiri kultivasinya, menghirup udara keruh, dan membuka matanya. Dia sedikit mengernyit dan menatap dengan tenang ke pintu masuk ruang rahasia. Melalui pintu batu, dia bertanya, Huanglong, mengapa kamu begitu panik hingga harus mengetuk pintu dan membangunkanku? Penganut tahu Huanglong tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru melaporkan, guru, tadi malam, 26 murid tempat suci hilang. Sejak saat itu, tidak ada kabar lagi tentang mereka. Apa? Wajah Jitiansing tiba-tiba berubah, alisnya berkerut, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya menyilaukan, membuka pintu batu ruang rahasia. Taois Huanglong buru-buru memasuki ruang rahasia dan membungkuh hormat. Jitiansing menatapnya dengan mata membara dan berkata dengan nada bermartabat, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Pendeta Tao Huanglong mengatur pikirannya dan menjelaskan, guru, 26 murid dalam yang hilang semuanya berasal dari halaman dalam barat. Mereka memiliki bakat dan potensi yang besar. Tadi malam, saat lampu dinyalakan, 26 murid masih berada di halaman barat. Mereka sedang beristirahat atau berkultivasi. Tidak ada yang aneh. Para pelayan di halaman barat dapat membuktikan hal ini. Namun, ketika tiba waktunya untuk berlatih ilmu pedang pagi ini, para murid halaman barat tidak muncul. Diakon Wu pergi ke halaman barat untuk mencari mereka, hanya untuk menemukan bahwa 26 murid dalam semuanya hilang. Hanya para pelayan yang tersisa. Setelah kejadian itu, diakon Wu segera melapor kepada sesepuh. Beberapa tetua secara pribadi memimpin para penjaga untuk mencari di pilar pegunungan surga beberapa kali, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan murid-murid itu. Para tetua kemudian melaporkan hal ini kepada saya dan meminta saya memikirkan cara untuk menemukan mereka. Namun, saya menghabiskan 6 jam dan mencari sejauh 20 ribu mil di sekitar pegunungan pilar surga, tetapi saya tidak menemukan petunjuk apapun. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya hanya bisa datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Setelah Tauis Huanglong selesai berbicara, Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bertanya dengan suara rendah, Sudahkah Anda menyelidiki halaman barat? Apakah ada bekas perkelahian di kediaman para murid? Juga, apakah Anda sudah menginterogasi para pelayan dan pekerja serabutan? Mengapa 26 murid batiniah menghilang tanpa alasan? Jangan bilang tidak ada gerakan sama sekali. Penganut Tau Huanglong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, Guru, saya secara pribadi telah menyelidiki situasi di halaman barat. Tidak ada jejak pertempuran di kediaman para murid. Bahkan ratusan pelayan itu, saya pribadi telah menginterogasi mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. 20 murid itu sepertinya telah menguap ke udara, tanpa meninggalkan jejak apapun. Saya tidak punya pilihan lain, jadi saya harus mengganggu budidaya pintu tertutup Anda. Silakan ambil keputusan. Jitiansing menganggup dan berkata dengan ekspresi muram, mustahil bagi 26 murid yang masih hidup menghilang begitu saja. Ini pasti suatu konspirasi, yang dengan sengaja menargetkan pilar pegunungan surga kita. Selama dilakukan oleh manusia pasti akan ada jejak dan petunjuk yang tertinggal. Hanya saja kami belum menemukannya. Dia berhenti sejenak dan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dia bertanya pada Huang Long, benar, apakah penjaga patroli yang bertugas tadi malam menginterogasi mereka? Apakah mereka menemukan sesuatu? Huang Long menganggup lalu menggelengkan kepalanya, saya juga telah menginterogasi mereka, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Jitiansing menganggup sedikit dan berkata dengan suara rendah, jika itu masalahnya, orang yang melakukan ini adalah orang yang kuat. Dia tidak memperingatkan siapapun atau meninggalkan petunjuk apapun. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu ketika pihak lain mengambil tindakan, mereka menghindari penjaga yang berpatroli. Huang Long tiba-tiba menyadari dan bertanya, Tuan, maksud Anda? Kemungkinan besar seseorang dari sekte kita terlibat dalam masalah ini, bertindak sebagai mata-mata pihak lain. Iya. Jitiansing menganggup dan berkata, ada kemungkinan lain, yaitu perbuatan orang kuat dari sekte kita. Huang Long mengerutkan kening dan berkata dengan hati yang penuh keraguan, tetapi saya sudah menghitung jumlah murid di sekte tersebut. Semua diaken dan penatua hadir, tidak ada yang hilang. Jitiansing menatapnya dengan tatapan tajam dan bertanya, lalu ada berapa murid di sana? Apakah ada orang hilang? Huang Long berpikir sejenak dan dengan cepat menjawab, ada tiga murid di sekte dalam yang tidak hadir. Dua di antaranya sedang menjalankan misi. Hanya ada satu murid bernama Su King. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia juga hilang. Mata Jitiansing segera berbinar dan berkata dengan nada bermartabat, segera selidiki latar belakang Su King ini. Kapan dia memasuki sekte kita? Huang Long dengan cepat menjawab, tidak perlu menyelidikinya. Saya masih ingat identitas dan informasi orang ini. Su King memasuki sekte kami dua tahun lalu. Dia memiliki bakat yang luar biasa, pikiran yang cemerlang, dan sangat pandai berbicara dan melakukan sesuatu. Apalagi orang tuanya sudah meninggal dan keluarganya hancur. Dia tidak memiliki saudara. Mata Jitiansing bersinar dengan tatapan penuh perhatian dan berkata dengan suara rendah, saat ini, tampaknya orang ini adalah yang paling mencurigakan. Segera kirimkan seseorang. Tidak, aku sendiri yang akan menyelidiki masalah ini. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak di pilar pegunungan surga. Huang Long dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuh, berkata dengan hormat, guru akan menyelidiki masalah ini secara pribadi. Saya yakin Anda akan menemukan kebenarannya. 2230. Jitiansing tidak membuang waktu dan langsung bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Dia pertama kali pergi ke halaman barat dan memeriksa kamar setiap murid. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam ruangan, jadi tentu saja tidak ada petunjuk. Namun, Jitiansing juga menilai bahwa pihak lain pasti sangat kuat, mungkin ahli bela diri. Dia menggunakan Divine Sense dan Time Reversal untuk menyimpulkan situasi halaman barat tadi malam. Akibatnya, dia samar-samar merasakan aura kuat yang aktif di halaman barat. Ini membuktikan dugaannya benar, itu memang dilakukan oleh ahli Marsial Sein, apalagi dia bertindak sendirian. Oleh karena itu, dia meninggalkan halaman barat dan menyelidiki lingkungan sekitar pegunungan pilar surga. Satu jam kemudian, dia menemukan petunjuk di tengah jalan mendaki bagian belakang gunung. Di atas batu kilangan besar di tebing, dia menemukan beberapa petunjuk. Ada beberapa jejak kaki di debu halus di permukaan batu. Beberapa jejak kaki sedikit lebih kecil, sedangkan jejak lainnya sedikit lebih besar dan jejaknya sedikit lebih berat. Tidak mungkin menemukan jejak tersembunyi seperti itu dengan mata telanjang. Jitiansing juga menggunakan rasa ilahi untuk menemukan detail ini. Ternyata ada dua orang yang datang ke tebing sepi ini dan menginap di atas batu kilangan tersebut. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menebak petunjuknya. Salah satu jejak kaki kemungkinan besar adalah jejak ahli Marsial Sein. Jejak kaki lainnya kemungkinan besar adalah mata-mata pihak lain, yaitu murid dalam yang hilang hari ini, Su King. Setelah memahami hal ini, dia tenggelam dalam keraguan yang lebih dalam. Pakar Marsial Sein itu, menggunakan Su King sebagai mata-mata, menyelinap ke dalam sekte di tengah malam dan menculik lebih dari 20 murid dalam. Apa yang ingin dilakukan orang itu? Siapa target sebenarnya? Kemana dia membawa 20 murid itu? Dengan keraguan seperti itu, Jitiansing melepaskan divine sense-nya dan menggunakan teknik rahasia pembalikan waktu untuk mencari petunjuk di puncak gunung. Setelah menyebukkan diri selama 2 jam, akhirnya dia menemukan petunjuk. Setelah ahli misterius itu menculik lebih dari 20 murid dalam, dia terbang ke arah utara. Di langit dan di puncak gunung, masih terdapat jejak fluktuasi kekuatan sihir yang sangat lemah. Selain Jitiansing, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, bahkan Tauis Huanglong pun tidak. Karena itu, Jitiansing meninggalkan pilar pegunungan surga sendirian dan terbang menuju utara. Di sebelah utara pegunungan pilar surga, terdapat barisan pegunungan tak berujung dan lautan pepohonan, yang membentang ratusan ribu mil. Setelah melintasi kawasan ini, mereka sudah sangat dekat dengan wilayah pengaruh 72 kota. Sebuah pemikiran terlintas di benak Jitiansing. Dia diam-diam berspekulasi bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan 72 kota, bukan? Mungkinkah penduduk 72 kota ingin bergabung dengan Gunung Tiansu, tetapi ditolak oleh Tauis Huanglong, sehingga mereka menyimpan dendam? Atau mungkin, faksi konservatif dari 72 kota mengetahui bahwa seseorang ingin mengkhianati mereka dan membalas dendam pada Gunung Tiansu. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing, tapi dia segera menolaknya. Bagaimanapun, dugaan-dugaan ini tidak berdasar. Tanpa disadari, Jitiansing telah terbang selama satu jam, menempuh jarak lebih dari 10 ribu mil. Selama proses ini, dia melepaskan akal sehatnya untuk menempuh jarak ribuan mil di sekitarnya, mencari sepanjang jalan. Namun, di pegunungan yang luas dan lautan pepohonan yang dalam, hanya ada binatang iblis yang ganas, dan tidak ada jejak seniman bela diri. Jitiansing untuk sementara kehilangan petunjuk dan arah, dan merasa cemas. Dia berhenti di puncak gunung yang mengjulang tinggi, mengerutkan kening saat memikirkan rencana selanjutnya. Saat ini, seberkas cahaya terbang dari langit dan mendarat di depannya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan menyadari bahwa ada slip diok komunikasi di sinar cahaya. Itu adalah slip diok komunikasi putih bersih, dan di permukaannya, ada gambar dan kata-kata segel dari pilar pegunungan surga, dan itu berisi aura Taoise Huanglong. Jitiansing buru-buru melepaskan akal sehatnya dan memasuki slip diok, membaca pesan dari Taoise Huanglong. Menguasai, Su King, bajingan itu, mengirim pesan. Dia mengatakan di slip diok bahwa jika Anda ingin menyelamatkan 26 murid, Anda harus bergegas ke gunung Fengying dalam waktu 2 jam. Selain itu, kamu hanya bisa pergi sendiri, kalau tidak semua murid akan mati. Nada suara Taoise Huanglong sangat cemas, dan dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa Su King memang pengkhianat, dan dia adalah mata-mata musuh. Jitiansing juga mengerutkan kening, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya musuh telah merencanakan ini, dan target mereka bukanlah para murid. Dia hanya khawatir dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun, tetapi musuh berinisiatif mengirim pesan, memintanya untuk menyelamatkan para murid. Bagaimana mungkin dia tidak melihat alur yang begitu jelas? Namun, meski dia mengerti, dia tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan terbang menuju Gunung Fengying. Gunung Fengying berada di sebelah baratnya, sekitar 10.000 mil jauhnya. Itu adalah gunung tinggi yang dipenuhi pohon mepel merah dan mepel hijau. Setiap musim ini, daun mepel memenuhi langit, dan pemandangannya sangat menyenangkan. Pada saat ini, Taoise Huanglong mengirim pesan lain. Menguasai, musuh jelas sedang merencanakan sesuatu, dan kemungkinan besar mereka mengincar Anda. Anda tidak boleh pergi sendiri. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera membawa orang untuk menemui Anda. Jitiansing membaca pesan di Slip Bambu Giok dan buru-buru membalas Taoise Huanglong. Huanglong, kamu akan menjaga pilar pegunungan surga. Jangan keluar sendiri, kalau-kalau musuh mencoba memancingmu pergi. Ini perintah. Selain Dewa Beladiri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Anda tidak perlu khawatir. Setelah dia selesai berbicara, Jitiansing melambaikan tangannya dan mengirimkan potongan Bambu Giok. Aduh! Slip Bambu Giok terbang ke langit dan menghilang ke Cakrawala dalam sekejap mata. Sekitar setengah jam kemudian, Jitiansing tiba di gunung Feng Ying secepat kilat. Matahari sudah terbenam, dan malam akan segera tiba. Menatap gunung Feng Ying dari langit, seseorang hanya dapat melihat pemandangan kabur dari gunung yang tinggi, dan samar-samar seseorang dapat melihat sepetak besar pohon mepel berwarna merah dan hijau tua. Di hutan lebat, tanahnya ditutupi daun mepel merah, dan sepertinya tanahnya tertutup api yang mengalir. Wajah Jitiansing menjadi dingin saat dia mendarat di puncak gunung, dan dia berdiri dengan tenang di dalam hutan. Divine sense-nya seperti merkuri, menyebar ke segala arah dan menyelimuti seluruh puncak gunung. Setiap pohon mepel di gunung, setiap daun, dan bahkan setiap cacing di lumpur dieksplorasi dengan jelas olehnya. Namun, Jitiansing kecewa karena tidak ada seorang pun di gunung Feng Ying. Tidak ada satu bayangan pun, juga tidak ada riak energi spiritual. Seolah-olah belum pernah ada orang di sini. Tiba-tiba, sepetak daun mepel merah di sebidang rumput yang jaraknya 100 meter menarik perhatian Jitiansing. Dia berjalan 100 meter dan tiba di rerumputan. Dia menunduk dan melihat ke bawah. Ribuan daun mepel merah menyala diam-diam tersebar di rumput, membentuk tiga kata besar. Lembah Yuan Zhe. Melihat tiga kata itu, Jitiansing segera mengerutkan kening, dan rasa marah yang kuat melintas di matanya. Brengsek, beraninya kamu menipuku. Anda mengirim pesan yang mengatakan bahwa Anda berada di gunung Feng Ying, dan sekarang Anda ingin saya pergi ke lembah Yuan Zhe. Meskipun dia sangat marah, dia juga diam-diam berjaga-jaga. Pihak lain jelas sangat licik, dan pasti akan sulit untuk dihadapi. Namun, dia tidak takut. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia yakin bisa menghadapinya. selamat menikmati.